Dan Pemirsa terkait kembali di gelarnya latihan penyelamatan Sandra oleh pasukan pemukul reaksi cepat, kita langsung bergabung dengan Vicky Hrian yang saat ini masih berada di Lantamal 13, Tarakan, Kalimantan Utara. Vicky, bagaimana sejauh ini persiapan anggota pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC yang berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara? Baik Aryo dan juga Pemirsa sudah lebih dari dua pekan tentara nasional Indonesia menggelar latihan gabungan pasukan pemukul reaksi cepat di Lantamal 13, Tarakan, Kalimantan Utara ini. Peningkatan latihan pun ini terus dilakukan oleh pasukan elit gabungan yang terdiri dari unsur TNI Angkatan Darat, Udara maupun Angkatan Laut guna mempertajam kemampuan para pasukan dalam upaya meningkatkan 10 warga negara Indonesia yang diketahui hingga kini masih disandra oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Dan pada latihan sebelumnya jika para pasukan elit ini mengasumsikan bahwa para sandra yang disandra oleh kelompok militan Abu Sayyaf ini berada di atas kapal namun pada latihan hari ini pasukan elit mengasumsikan bahwa posisi para sandra 10 WNI yang disandra oleh kelompok militan Abu Sayyaf ini berada di daratan dan tadi diawali dengan pasukan Kopaska dan juga Denjaka yang masuk melalui jalur laut secara diam-diam untuk mengamankan tepi pantai dari musuh dan ketika berhasil mengamankan area tepi pantai ini kemudian pasukan dari udara pun turun ke daratan menggunakan terjun payung sehingga mereka masuk ke area musuh untuk melumpuhkan para musuh dan setelah berhasil melumpuhkan para musuh ini pasukan elit juga langsung menyelamatkan serta mengamankan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok militan Abu Sayyaf untuk kemudian dibawa menggunakan 2 helikopter kembali menuju Indonesia dan diserahkan kepada kepolisian Republik Indonesia dan dalam latihan ini pun tadi sebanyak 500 personil gabungan serta BRIMOB diturunkan dan dalam latihan ini pun juga tadi dipantau langsung oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Legend TNI Edi Ramayadi dan Legend Edi Ramayadi sendiri mengungkapkan bahwa pasukan elit ini sudah sangat siap apabila nantinya diperintahkan untuk melakukan upaya pembebasan 10 warga negara Indonesia yang dimaksih disandra dan memang diketahui hingga saat ini pemerintah Filipina sendiri belum mengizinkan tentara nasional Indonesia untuk menggelar operasi militer di negaranya hal ini memang berdasarkan konstitusi mereka Filipina melarang adanya pangkalan militer pasukan serta fasilitas militer negara asing yang beroperasi di negaranya meski demikian Angkatan Bersenjata Filipina ini hingga kini masih terus berupaya untuk menyelamatkan 10 warga negara Indonesia yang disandra oleh kelompok Abu Sayyaf untuk sementara informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda Aryo baik terima kasih Fikirian melaporkan dari Tarakan Kalimantan Utara dan bisa kami ajak Anda untuk kembali ke Ibu Kota selamat menikmati